Gua tau jaga jarang Kadang orang sini ini suka Gak tau gitu ya Kalo ini winter gitu ya Kadang mereka terlalu yakin dan terlalu pedenya Dengan tirenya mereka Mobil gua kan winter tire gini 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 lah Apalagi truk-truk gede gitu Merasa kayaknya udah paling Pagi ini aku kerja Aku gak doang yang kerja Bubu Dia tuh ambil VTO VTO itu volunteer time off Jadi Amazon tuh kalo misalnya keadaan-keadaan kayak gini Mereka tuh suka kirim VTO Lu mau off gak Tapi gak dibayar kalo VTO itu ya Nah gue tuh nunggu itu dari semalam Gak ada Sangat telepon gua Maksudnya gua gak silent mode Biasanya aku kan silent mode gitu Sampai tadi pagi gak ada Yang paling jengkel Nanti gua udah sampe Amazon baru mereka kirim VTO Karena mereka baru tau misalnya oh bisnis lagi slow yaudah Kata Bubu ya Ngapain balik lagi kalo ada disana Iya sih gue Sebenernya males banget Sekarang ini di luar tuh minus 40 Aku udah cek temperatur Aku pake ini Buat nanti keluar kan harus nutupin Hidung sama kuping Aku Panel aku di tas Aku harus pake tadi lupa Yaudah Yah gak apa-apalah Kita liat aja Apa yang terjadi dengan Amazon hari ini Beberapa Amazon juga yang di Y1 tetep masuk Tapi mereka ada option Ada VTO kadang gitu Nah kemarin tuh yang selama aku libur tuh Anak-anak yang kerja ship back half itu Mereka di offer VTO juga Di PTO kita enggak Menes ya Ya beberapa safety Kalo lagi winter dingin ini ya Paling you have to bottle up Terus aku tadi kemarin Sudah Isi Windshield washer aku Aku isi ya Dan juga Tire Pressure tire tuh harus di cek tiap hari Hari ini aku kayaknya gak pasang Windshield cover Maksudnya penutup kaca Karena gak salju cuman yang dingin aja sih Gitu aja sih Mudah-mudahan di mobil Gak ada masalah ya Kalo udah minus 40 kayak gini kan Mobil 10 jam di luar juga Something problem Paling nanti aku pas lagi break Aku panasin aku nyalain Pake remote starter gitu Ya seperti ini guys Kadaan di luar Tadi aku liat dari atas itu Dari unit kami Agak berkabut nih Agak berkabut kan sekarang tuh Jadi berkabut Pandangan render aku nyalainya Gak berkabut nih Seperti ginilah Perjuangan hidup di Kanada Mungkin keluarga gue Atau temen-temen gue yang Manapun Gak ngelihat gitu ya Kayaknya Victor enak banget Hidup sana Dia gak tau perjuangan gue Seperti ini Gak segampang itu Nyari duit disini Kalo di Indonesia kan Tinggal naik bis Paling kendalanya hujan atau banjir Disini cuaca Yang mana Efek ke Kesehatan kalian Lihat pandangan aku ini kabut Ini jam menunjukkan Aku jangan nyalain lampu dimini Jam menunjukkan jam 6 lewat 5 nih Beneran aku udah agak Biasanya aku kan berangkat Jam 6 kurang 1 per 4 Jadi aku Tadi kebetulan udah breakfast dulu Breakfast aku sekarang oatmeal Maka pake putih egg White eggs Plus peanut butter Sama cinnamon Hari ini hari minggu guys Jadi Karena kan schedule aku kerja tuh Dari hari minggu Sampai hari rabu Jadi 4 hari aja 3 hari libur Kayak gini sepi kan Kayak kita hidup di Planet lain gitu Kayak di dunia lain gitu loh Kalo Kalo udah winter tuh Makanya kalo udah winter tuh Bahannya males gitu Mau kerja gitu ya Mana minggu ini aku ada schedule Di hotel lagi Aduh Males banget Tapi aku libur sih Sabtu ini aku libur Nah itu mobil tuh Terperserosok Oh iya nih Itu mobil kayaknya ada masalah deh Terperserosok deh Kayaknya tuh mobil tuh Liat tuh Parkirnya bencong gitu tuh Pasti dia tergelincir atau gimana Gak ngerti deh Ditinggalin aja gitu Infinity lah gitu Liat tuh mobil Jadi jangan heran Oh iya bener tuh Dia terpersok tuh Terpersok tuh Mungkin dia gak bisa Kendalikan atau masalah Jadi jangan heran disini Kalo di highway gitu Banyak mobil yang Yang went to the ditch gitu ya Maksudnya Terpersok Masih bahasa maksudnya Terpersok Seperti ginilah Keadaan di luar nih guys Minus 40 Sesuatu yang Mungkin temen-temen jarang liat ya Kalo di Indonesia Pemandangan seperti ini Salju Ini untung gak ada salju Kalo ada salju Aduh Makanya dengan kondisi Minus 40 ini Jadi salju itu kan mengeras nih Karena diinjak-injak Udah gitu ya Jadi kayak kaca gitu guys Nih kan kalo kena pantulan lampu Itu jadi kayak ada mengkilat gitu Kayak marble Jadi kayak marmer gitu Jadi kayak kita tuh Kendara tuh di atas marble Apalagi kalo yang Kalo di persipingan itu kan Biasanya mobil mau belok gitu Nah itu kalo Udah gue liat deh Kayak kaca-kaca gitu Gue udah harus belak-belak Terus kalo misalnya Keadaan darurat gitu Misalnya gue gak bisa Kendalikan Rem Atau gue langsung pasang Lampu hazard gitu Jadi supaya mobil di belakang Gue tau jaga jarang Kadang Orang sini ini suka Gak tau gitu ya Kalo ini winter gitu ya Kadang mereka terlalu yakin Dan terlalu pedenya Dengan Tyernya mereka Mobil gue kan winter tire Gini-gini-ginilah Apalagi truk-truk gede gitu Merasa kayaknya udah paling Hebat gitu ya Ini denger remnya aja Kalo aku nginjak rem Wah ini lagi Gak ingin Nah ini Sekarang gue kalo Biasanya kan ke belakang kiri kan Megang satu Saya harus megang dua tangan Karena dia suka ngebanting Wah hari minggu gini Ada juga orang yang kerja ya Tuh kayak gitu kan Pantulan Lampu Ke jalan itu tuh Kayak gitu tuh Udah mulai Ini kayak tinggal di pota mati Ya inilah Kalo summer kan beda ya guys Kalian udah liat video-video aku sebelumnya Kalo winter ya Kayak begini Perjalanan kalian tuh Kerja tuh kayak begini Tuh aku udah Aduh gila Gak bisa gak jalan guys Karena ini kabut Plus Asap dari mobil-mobil itu Ya paling untuk aman Itu aku harus pasang lampu hazard Nanti kalo biasanya Pasang lampu jauh gitu Nah kalo pasang lampu jauh kayak gini Mungkin masih bisa kali ya Cuma kan membahayakan mobil yang di depan itu Kalo pasang lampu hazard gitu Silau nanti mereka Nah ini kebahaya gak sih Kalo di highway gitu Highway itu mereka padang Banyak mobil yang pasang lampu hazardnya itu Dijalain Jadi kan biar orang tau Depan tuh ada mobil Gue yakin pasti gelap banget Dulu gue ngalamin gini Waktu aku di downtown Waktu di downtown tuh Aduh Aku spare waktu tuh 1 jam Karena aku ngendaranya Terus belak-belak kan Udah minus 35 di dashboard Ini minus 35 tuh Feelsnya tuh kayak 45 tuh kan Karena wind shield itu Feels itu selalu naik 10 derajat Makanya nih kalo keluar nih Bernafas aja langsung kayak tusuk Masuk aku gitu hidung kita loh Makanya kalo gak ditutup tuh Kemarin kan aku sempet kayak mau Pilek gitu kan running nose gitu Running nose kayak gitu tuh yang bikin Gak enak banget Tuh liat tuh Sebelah sana gelap kan Amazon aja hampir gak keliatan tuh Sebelah kanan Nah ini nih Kayak sebelah gue nih Sojago nih Onggo duluan mas Silahkan tuh ketemu Tuhan Jesus sana Tuh Onggo duluan Kayak gitu lah Ganti jalur gak kasih sen langsung Langsung main gitu aja Lalu biasanya tuh kadang Orang-orang yang senang Koki banget sih Nah ini perjalanan aku tuh kayaknya menempuh Dalam waktu 10 menit ya Jadi di video ini gak aku cut Jadi ya Apa adanya Kebayang gak sih temen gue tuh yang kerja di luar ini Yang timtom itu Walaupun mereka dapat bayaran lebih 2 dolar Gue emang gak mau Ya summer oke Winternya kayak begini Mereka harus di luar Ya kan Pindahin trailer Itu tugas mereka Onggo Onggo deh Karena gitu lah Kesehatan kita tuh lebih penting Hanya ngejar 2 dolar doang Aduh gak deh Tidak 2 dolar juga Tunggu kan kayak gini Gue gak ngeliat 3 dolar juga Kalau gak ada Itu kan Potong pajak 1,5 dolar Yang pasti lari ke pajak Nih 8 Pandangan seperti ini Seperti inilah guys Tantangan hidup di Kanada Kalau lagi Temperaturnya lagi drop Seperti ini Ini Gue juga gak keliatan Ntar dulu ya guys Aku jangan ngomong dulu deh Ini speed aku cuman 45 ya Jadi Disini kan 60 Ya mudah-mudahan Nanti siang Lebih terang Biasanya sih Lebih terang kayak kemarin Pagi-pagi Begini Suasan aja Sudah Memang bayangin Kalau Nge-pagi Nge-pagi Langsung Langsung Tling-tling-tling Tusuk-tusuk gitu Widongnya tuh Yang keliatan sih Ini cuman Kayak kabut-kabutnya doang Wah Anak malam ada juga Berarti ya Tetap Kita tuh Mengharapkan Amazon tuh tutup Tapi I don't think so Kalau dulu Iya Karena dulu Bangunan masih baru Jadi mereka ada Menemukan leaking-licking gitu loh Di pas pintu Trailer gitu Sekarang udah Dibenahin Jadi Udah gak Gak dingin Dulu tuh sempet dingin Cuaca dalam tuh sempet dingin Karena mungkin Heater juga dulu kan Belum berjalan fungsi gitu ya Terus sekarang kan Heaternya udah ditambahin Jadi setiap pintu trailer tuh Ada Pemanasnya Nah ini Seperti ini guys Ini pasti sepi nih Anak-anak Pada ada yang bolos Kalau bolos Kita cuman kena poin 1.5 Tendence point Yaudah ya guys Aku udah sampe Ini aku mau set up Ini aku dulu Uji Tuhan Aku udah sampe Dengan selamat Ini Kemanas Aku set up ke high Jadi kalau misalnya Aku restart Nanti aku suruh buku restart Setiap Jam 3 Setiap 1 jam Selalu aku pulang Biar memanaskan Masihnya itu Oke Sampai disini dulu guys Nah Sebelum keluar Aku langsung Masang gini guys Untuk nutupin Cupping Itu cupping tuh Kayak disair-sair gitu guys Lu harus gini nih Jadi kayak Rambo Lo harus sampe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa